Kami dari kelompok perempuan, bangga memproduksi kerupok singkong khas lombok. Kami beranggotakan ibu-ibu, rumah tangga dan adik-adik putus sekolah. Kami akan tetap produksi dengan kualitas yang terbaik, sehingga bisa menembus pasar internasional. Vina Energy, Asia Pacific's leading renewable independent power producer, is operating four solar projects with a total of 42 megawatt capacity in eastern Indonesia. ADB and its development partners supported these projects with a $40.2 million financing package. Considered as Indonesia's first-ever utility-scale solar PV plants, these projects are also providing livelihood training for local women from surrounding villages. In 2018, Vina Energy successfully trained women entrepreneurs in Likupang, a project site in North Sulawesi. Winero Village women have since expanded their banana chips business and launched a new product, distributed and sold in other islands. The same training program is being conducted for women at Lombok Island. Jagerbwana Lombok is also working with Vina Energy to improve its cassava chip business. Jagerbwana Lombok Island Prosesnya dari pemilihan bahan baku yang fresh, langsung dari petani, itu dikupas, dibersihkan dan diparut. Nah dari proses-proses selanjutnya itu jadilah bondolan yang tadi diiriskan, diiris, tipis-tipis dan dijemur. Kering penjemuran selama satu hari, itu kalau sinar matahari full, kalau dalam keadaan berawan itu tidak bisa. Dan setelah total ketering tolar, itu selanjutnya pengemasan dan dikirim ke pasar-pasar tradisional. Dari hasil pelatihan-pelatihan yang kemarin, kita menunggu dulu izin itu keluar, baru selanjutnya proses BPPOM dan menunggu sertifikat halalnya. Sehingga kami bisa memasarkan produk kami ke kancah, keluar lombok maupun ke internasional, go internasional. Dari yang saat ini mengadakan pelatihan-pelatihan dari Vena Energi, dari Universitas Mataram, dan dari Pemda setempat. Financing renewable projects can provide direct economic benefits to women through jobs. It can also improve lives by helping them start small-scale enterprises and develop their skills through training. ADB is committed to strengthen and support gender development initiatives in renewable energy projects across Asia and the Pacific. Mari para perempuan dimanapun berada, manfaatkan sumber daya apa yang ada di sekitar kita sehingga bisa dikomersinkan, bisa dijual. Karena untuk bisa meningkatkan pendapatan kita, mesejahterakan keluarga kita. Kalau kita berkeinginan untuk maju dan menanamkan kalau kita pasti bisa, kita pasti bisa.